Berjumpa lagi dengan saya Pak Devli dalam kelas bahasa Yunani Dalam video pembahasan kita kali ini kita akan mempelajari dua tensis Yaitu indikatif feature ke satu dan feature kedua pasif Kita sebelumnya telah belajar mengenai indikatif feature Tapi pada pembahasan dalam video mengenai indikatif feature Kita baru membahas tentang indikatif feature aktif dan feature medium Serta feature aktif likuida Seperti tampilan yang ada di kanan atas ini Nah kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan dari indikatif feature Yaitu indikatif feature pasif Tetapi feature pasif sendiri dibagi menjadi dua bagian Yaitu indikatif feature ke satu dan kedua pasif Mengapa kita baru belajar sekarang? Karena indikatif feature ke satu dan kedua pasif Memiliki beberapa kesamaan dengan apa yang kita belajar di indikatif auris ke satu Karena itu memang kita perlu belajarnya sekarang Supaya arah pikiran kita tidak terlalu mengalami perubahan yang cukup signifikan Seperti apa itu kesamaan antara indikatif feature ke satu dan kedua pasif Mari kita simak pembahasan berikut ini Yang pertama kita langsung saja ke materi kita tentang indikatif feature ke satu pasif Indikatif feature ke satu pasif itu rumusnya seperti ini Yang perlu dipahami dalam indikatif feature ke satu pasif adalah Rumusnya dimulai dengan stem tense auris pasif Tetapi dia tidak menggunakan augment Sekali lagi augment atau awalan epsilon itu awalan E itu hanya digunakan di tense tense Seperti imperfect dan auris Tetapi karena ini future Meskipun dia menggunakan stem tense auris yang pasif Tetapi dia tidak menggunakan augment Jadi dimulai langsung saja dengan stem Tapi stemnya adalah tense auris pasif Bukan lagi stem present Bukan lagi stem present yang pasif Tetapi ini stem tense auris yang pasif Sekali lagi tanpa menggunakan augment Plus formative tense Nah untuk indikatif feature ke satu pasif Dia juga menggunakan formative tense Formative tense nya itu mirip-mirip dengan indikatif auris ke satu Auris ke dua Dan dia adalah tes Formative tense nya adalah tes Theta, eta, dan sigma Plus vokal penghubung Nah keunikan lainnya dari indikatif feature ke satu pasif Adalah dia memiliki atau dia menggunakan vokal penghubung Mungkin saja ini adalah kompensasi dari tidak adanya augment di bagian depan Karena tidak ada augment Maka vokal penghubung itu diperlakukan setelah formative tense Dan keunikan yang terakhir adalah Meskipun di indikatif feature ke satu pasif ini Menggunakan stem tense auris yang pasif Tetapi tetap dia menggunakan akhiran-akhiran medium Atau pasif yang primer Masih ingat akhiran-akhiran medium pasif yang primer Yang seperti ini Masih ingat Ini ya Tense-tense primer ini sekunder Nah karena ini future Maka dia menggunakan yang primer Dan karena ini pasif Dia menggunakan akhiran yang medium pasif Yaitu omai, ei, etai, ometa, este, ontai Berarti nanti Vokal penghubung dan akhiran ini tinggal ditambahkan saja Di stemnya dan juga formative tense Baik kita coba lihat pola konjugasinya Atau contohnya dulu Nah ini anggap saja kita gunakan dari kata luo Ini anggap saja ini adalah stem tense dari auris pasif Kemudian tinggal ditambahkan dengan formative tense Yaitu tes Vokal penghubung yang o, e, e, o, e, o Lalu akhirannya Maka ini contoh orang pertama tunggal Lu, tes Tambah akhiran o dan mai Sehingga menjadi lutesomai Kita lihat pola konjugasinya Mari kita baca bersama-sama dulu Yang pertama Lutesomai Lutesei Lutesetai Lutesomedda Luteseste Lutesontai Baik Nah coba ini perhatikan Ini stemnya Kemudian ini formative tense Yaitu tes Lalu vokal penghubung dan juga akhiran Akhirannya itu akhiran medium pasif yang primer Omai, ei, etai, ometa, este, ontai Ya ini vokal penghubungnya Ini akhirannya Untuk terjemahannya Karena ini adalah bentuk feature Maka terjemahannya juga adalah terjemahan Di masa akan datang Sehingga di terjemahkan saya Akan dilepaskan Engkau akan dilepaskan Dia itu akan dilepaskan Kita akan lepaskan Kalian akan lepaskan Mereka akan dilepaskan Ya itu untuk feature ke satu pasif Lalu kita ke yang kedua Yaitu Indicative feature ke dua pasif Langsung saja Rumusnya tidak jauh berbeda Dengan indicative feature ke satu pasif tadi Yang perbedaannya A-nya ada pada formative tense-nya Sedangkan yang lainnya sama saja Jadi stem-nya Stem auris yang pasif Tanpa augment Lalu formative tense-nya Sudah hilang theta Hanya S disini Ya Vokal penghubung dan akhiran-akhiran medium pasif yang primer Coba kita lihat ini Misalkan dari kata Apostal Lalu ini Formative tense Vokal penghubung dan juga akhiran Sehingga menjadi apostale somai Kita baca sama-sama Apostale somai Apostale sei Apostale setai Apostale someda Apostale seste Apostale sontai Ya Saya akan diutus Engkau Dia itu kita Kalian mereka akan diutus Ya Ini vokal penghubung Lalu untuk orang kedua tunggal Kenapa disini Esai Tapi menjadi E Nah itu kita sudah Sering membahas itu Dan saya tidak akan menjelaskan lagi Dalam video Pembahasan kita Kali ini Nah Itu Penjelasan Mengenai Rumus dan juga Pola konjugasi Dari indikatif Feature Ke-1 dan ke-2 pasif Dalam materi kita Didiktat halaman yang ke-21 Itu Sudah ada kata-kata Yang didaftarkan Yang dapat menolong kita Untuk memilih kata-kata Berbentuk Feature pasif Ya Disini ada Tabel untuk present Active medium Feature active medium AORIS Kata-kata ini Kalau dalam bentuk AORIS active dan medium Lalu untuk AORIS pasif Dan Yang ke-5 adalah Untuk feature pasif Jadi Teman-teman bisa Menggunakan kata-kata ini Untuk Membuat pola konjugasi Khusus untuk Feature pasif Baik ke-1 Dan ke-2 Pasif Ya Nah Untuk Yang ke-1 pasif Tentu saja Yang ada tes Begini ya Ini untuk yang ke-1 pasif Pasti ciri khasnya Ada tes Di tengah-tengah Kalau yang Untuk ke-2 pasif Tidak ada Tetanya Jadi contohnya Seperti ini Misalkan Ya Ini tidak ada teta Berarti ini Termasuk Feature Kedua pasif Ya Feature ke-2 pasif Ya Ini berarti Feature ke-1 pasif Ya Baik Kita ambil contoh saja Saya ambil contoh kata Left tesomai Ya Kita mau bikin Untuk feature Ke-1 pasif Ya Saya coba Ini Left tesomai Yang artinya Kekurangan Ya Berarti nanti disini Saya Akan Ya Dikurangkan Ya Jadi kita Anggap saja Artinya Menjadi seperti itu Ya Berarti disini Left tesai Lalu Left tesetai Ini Akhirannya Someda Ya Lalu ini Seste Dan Sontai Baik Saya Kamu Dia Kita Kalian Mereka Ya Akan Dikurangkan Ya Jadi itu Contoh untuk Feature ke-1 pasif Ya Dia Tanpa Menggunakan Augment Ya Lalu Kita Ke Contoh yang Kedua Yaitu Untuk Feature ke-2 pasif Saya Ambil Contoh Ini Kata Ftar Resomai Ftar Ftar Resomai Ya Ini P Ini Teta Nah Disini Tidak Ada Ini Formative Tensinya Adalah S Berarti Ini Untuk Feature Kedua Ini Untuk Feature Kedua Pasif Ya Ini Artinya Merusak Ya Ftar Resomai Ini Artinya Merusak Berarti Kita Tinggal Ulangi Saja Apa Ini Baik Kita Kesini Saya Hapus Dulu Ini Berarti Menjadi Say Ini Kemudian Menjadi Setai Setai Someda Lalu Ini Seste Dan Ini Sontai Artinya Saya Akan Dirusak Artinya Saya Akan Dirusak Ya Ini Kamu Dia Kita Atau Kami Kalian Mereka Akan Dirusak Baik Jadi Itu Contoh Pola Konjugasi Kalau Kita Memilih Atau Kita Membuatnya Jadi Silahkan Diperhatikan Dengan Baik Bisa Dilatih Menggunakan Kata-kata Yang Ada Di Sini Silahkan Dipilih Ini Kata-kata Yang Bisa Dipakai Ada Di Materi Di Halaman 21 Silahkan Dibuka Untuk Di Simak Ya Jadi Itu Penjelasan Mengenai Indikatif Feature Kesatu Dan Kedua Pasif Sekali Lagi Harus Diperhatikan Sama Karena Step Stemnya Justru Menggunakan Stem Auris Yang Pasif Tetapi Tidak Menggunakan Augment Lalu Ada Formative Tense Untuk Masing-masing Baik Kesatu Dan Kedua Pasif Feature Kesatu Dan Feature Kedua Pasif Dan Juga Ada Vokal Penghubung Serta Akhirannya Akhiran Yang Primer Medium Pasif Yang Primer Tetapi Meskipun Dia Menggunakan Stem Auris Dia Tetap Berarti Atau Diartikan Bentuk Feature Saya Akan Dan Sebagainya Jadi Demikian Pembahasan Kita Mengenai Indicative Feature Kesatu Dan Kedua Pasif